Presiden Prabowo Subianto menemui Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional atau NPC di Great Hall of the People, Xicheng, China pada Sabtu pagi, 9 November 2024. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo mengungkapkan kehormatan atas undangan kepadanya sebagai Presiden RI pasca dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Pada pertemuan keduanya yang berlangsung hangat dan akrab, Presiden Prabowo turut menyatakan komitmen kenegaraan untuk menjaga dan memelihara hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Tiongkok. Dalam pertemuan itu, Chok Leji juga mengungkapkan selamat secara langsung ke Prabowo atas kemenangan yang diraih sebagai Presiden RI. Kunjungan kali ini dinilai semakin memperjelas dan meningkatkan semangat demi kemajuan kedua negara. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan.